Aku udah membayangkan kalo mereka sampe ilang Bahasa Jepang, orang Jepang kan ga semua bisa bahasa Inggris Walaupun anak kita bisa gitu kan Pasti tetep aja bingung Jadi seenggaknya mereka liat ada tanda pengenal Oh i love lebaran di Jogja Kenapa jam 9 pagi kita semua udah tidur Anak satu ngurus anak lima Emang lebih repot ngurus anak satu Ya kalo anak satu kayak masih Aduh jangan gini-gini nangis samperin Anak lima sekarang kalo nangis aku udah ga nyamperin Aku udah tau tangisannya Tangisan harus disamperin apa engga Makin santai kalo makin banyak anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya sobat sehat Geng sehat semuanya Perkenalkan saya dokter Reza Falevi dokter spesial seanak Ketemu lagi kita di acara Kita ngoprek ngobrol habis praktek Di channel youtube gue sehat Nah sebelum kita memperkenalkan Bintang tamu kita hari ini Sebelumnya saya ucapkan dulu Selamat Hari Raya Idul Fitri bagi geng sehat semuanya Semoga dosa-dosa kita terhapuskan Semoga kita kembali menjadi Fitri Dan bisa bersilaturahmi dengan keluarga semuanya Nah gimana nih sobat sehat Kumpul-kumpul bersama keluarga Pasti seru ya Dan mungkin ini bisa jadi momen yang luar biasa berharga Bisa bertemu silaturahmi Bercengkrama Kemudian Saling nanyain lagi ya Riwat-riwat hidupnya Saling ngobrol dan lain ya Banyak cerita tentunya Selamat Idul Fitri Dan Tentunya banyak hal juga Yang dapat kita petik pelajaran dari Buan puasa kemarin Nah Pastinya seru Kalau misalnya kita bertemu dengan keluarga besar ya Nah Untuk itu Kali ini kita akan Berbincang sedikit dengan bintang tamu kita Yang pasti Mamedet semuanya sudah kenal Yaitu Zazkia Adyameka Halo Assalamualaikum Hai Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kenapa kita undang Zazkia Kenapa coba Kenapa Karena tadi Keluarganya besar Pasti selaturahminya rame ya Asli penuh banget Kenapa kita pengen tahu Gimana sih sebenarnya gitu Hari-hari Zazkia Kemudian Lebarannya gimana Puasanya gimana Nah pasti Mamedet semuanya sudah tertarik banget Dan udah banyak juga nih pertanyaan-pertanyaan titipan Dari geng sehat semuanya yang nanti akan saya tanyakan ke Adyameka Oke Oke sekarang Zazkia Mungkin untuk awal dulu ya Kita ngobrol-ngobrol Nah ini kita lihat Zazkia baru habis liburan ya Ke Jepang bersama keluarga semuanya Oh anak ya semua Itu mungkin bisa diceritain gimana sih Momen liburannya Dengan bawa anak semuanya gitu Persiapan bareng-barengnya Tentunya pasti berbeda ya Kalau misalnya kita liburan sendiri Atau cuma berdua sama pasangan Repot banget Aku kemarin tuh abis Alhamdulillah sih Bisa jalan-jalan sama anak juga Lengkap semua Bawa 6 anak Bawa koper sampai 15 15? Wow Tapi yang lebih ekstranya itu adalah packingnya Jadi kalau packing buat sendiri Aku tuh biasanya kalau trip Biasanya berangkatnya malam Packingnya pagi gitu kan Seneng aja gitu Packing buru-buru Mepet gitu Tapi bawa 6 anak Aku tuh packing sebulan sebelumnya Oh wow Karena aku pengen konten fotonya juga bagus Jadi aku pengen semua anak matching bajunya Jadi mikirin Gimana 6 anak bajunya matching sama aku sama Mas Hanung Jadi setiap foto Jadi tiap hari kita setelin Oh belum ada aku belanja Dan kebelahan juga musim dingin kan Iya musim dingin ya bener Jadi kayak ah repot banget Iya dan Karena bawa anak banyak Yang lebih repot lagi bawa obat-obatan Hmm Jadi bawa obat Bawa alat nebu Bawa alat treatment anak Semua itu ada satu koper sendiri Satu koper gede buat obat Satu koper cabin Obat darurat Jadi kalau bawa anak-anak tuh Siaganya tuh disitu Berangkatnya bareng 6 anak Semuanya terus sama Saskia dan Mas Hanung Atau ada bawa babysitter juga? Iya bawa sih Aku bersebelas intinya Akhirnya Karena kalau kayaknya cuma bawa 6 anak Terus berdua Mas Hanung Kayaknya ngaliburan Lidurannya nanti setelah itu Jadi tetap bawa bantuan Jadi bawa satu tim aku yang buat Bikin video Buat Youtube Nanti buat kenangan Sama bawa 2 mbak yang bantuin sih Oke ada cerita atau pengalaman Unik dan menarik gak? Kamu banyak nih anggota keluarganya Mungkin ada yang takut ketinggalan Atau gimana kayak Jadi sebelum berangkat Oh itu udah banyak banget yang ngebahas Jadi sebelum berangkat Yang aku bikinin pertama adalah Anak-anakku kupain gelang Kayak gelang rumah sakit Tapi gelangnya sekarang lucu Udah kayak pake besi gitu Terus gelang karet Yang mereka gak boleh copot Di gelang karetnya itu Udah ada tulisan Namanya dia siapa Dari Indonesia Bawahnya nomor telepon Bawahnya email aku Oh gitu Just in case gitu ya Karena aku udah membayangkan Kalo mereka sampe ilang Bahasa Jepang Orang Jepang kan gak semua bisa bahasa Inggris Walaupun anak kita bisa gitu kan Pasti tetep aja bingung Jadi seenggaknya mereka liat ada tanda pengenal Jadi nih buat parents yang bawa anak-anak pergi gitu kan Penting banget kita nyelipin tanda pengenal Kalo dulu aku ke Eropa kan belum ada gelang gitu kan Aku selalu nyelipin kartu nama di saku baju anak aku Itu bisa jadi tips ya Nah kalo di Indo kan Alhamdulillah kalo jalan kemana orang udah Oh anaknya Sreski anaknya Hanung Jadi aku gak terlalu worry gitu Nah di Jepang mereka aku pakein gelang Alhamdulillah sih gak ada yang ilang Gak ada yang ketinggalan semua disana Oke all good Ya cuman ya repot di masalah apa namanya Penyesuaian udara aja Karena udaranya dingin banget Sempet ada yang sakit gak tuh anak-anak selama disana? Yang luar biasa dok Itu juga nanti yang aku akan tanyakan ke kamu Anak aku disini tuh tiga anakku treatment asma Mereka disini nyentuh coklat segigit aja Fix batuk asmanya kumat Jadi anakku disini selama di Jakarta Mereka tuh gak boleh nyentuh coklat, permen, ciki-cikian, mie instan Itu gak boleh nyentuh Tidur mereka gak boleh kurang dari Gak boleh lebih dari jam 9 malem Kalo lewat jam 9 malem kurang tidur pasti drop sakit Tau gak selama di Jepang Tiap hari jajan coklat, jajan permen, makan ciki Tidur kurang aman Ini efek udara, polusi, atau efek bahagia Tapi semua obat yang aku bawa satu pun gak ada yang kesentuh Gak kesentuh, alhamdulillah banget Gak ada yang kena nebu sama sekali Gak ada yang batuk, gak ada yang piluk Mereka makan es krim di udara minus 7 Dan itu baik-baik aja Kenapa itu dok? Udah boleh nanya gak sih? Belom ya? Oke aku akan bertanya itu nanti sama dokter Sesi silat ya Oke, nah ini ngomong-ngomong soal keluarga besar Pasti hari ini lebaran bersatu rahmi dengan saudara-saudara semuanya Ternyata Saskia juga punya banyak saudara ya? Iya Ada 6 saudara kandung Aku 7 bersaudara Jadi ada 6 saudara kandung 5 nya udah nikah Jadi kan udah Makanya kalo pergi olah-olah pusing banget Kayak adikku aja kita bertujuh Aku udah mesti beli 6 Yang udah punya pasangan 5, 10 Anaknya udah punya 3, 3, 3, 3, Allahu akbar Belom lagi Berarti yang tadinya 15 koper bisa Emang melahirkan Kopernya udah nambah Jadi emang Tapi buat aku itu salah satu anugerah yang paling luar biasa Jadi harta yang paling besar diberikan orang tua aku Yang aku sadari ketika aku dewasa adalah adik kakak yang banyak Dengan adik kakak yang banyak tuh Aku selalu merasa Selalu punya back up-an kapanpun Misalnya aku butuh temen Aku butuh dijemput Aku butuh A, B, C, D Aku tau bahwa mereka akan selalu ada buat aku Begitu juga mereka gitu ya Gitu juga mereka Maka itu menjadi salah satu landasan ku Aku pengen punya anak banyak Oh gitu Maka anakku sekarang 6 gitu Karena aku tau Aku yang selalu thankful sama papaku Makasih udah ngasih adik kakak yang banyak Hmm ya jadi Juga suasana pasti rame Rame banget Kumpul keluarga kita aja udah rame Belom lagi kalo lebaran kan yang kita kumpul kan sama keluarga besar Sama adik kakaknya mama Ponakan Sepupu Wah Mungkin rempes tapi seru gitu ya Berwarna Selalu rindu dan seneng Karena kita semuanya kan juga banyak profesi yang berbeda-beda Jadi Kayak lengkap aja sih gitu Gitu Oke Nah selanjutnya masuk ke parenting nih ya Gimana sih tips dari Saskia sendiri dan suami Agar tetap aku rukun dalam meridik anak Apalagi kan anaknya banyak Dan masing-masing anak kita tau kan pasti Punya karakter yang berbeda-beda ya Mungkin pola asunya sama tapi Outcome karakter itu bisa berbeda gitu Nah gimana sih tipsnya apalagi sekarang udah ada yang masuk siir maja Ada juga yang masih balita gitu Iya bener Itu gimana? Dari sebelum punya anak Aku sama Mas Sanong tuh udah ngobrolin Kita nanti Alhamdulillahnya pas aku nikah sama Mas Sanong kan Mas Sanong udah punya anak dulu gitu Jadi dia udah ada pengalaman Jadi dia udah tau Nanti kalo kita punya anak Ternyata pertama kita harus ada peran dulu Siapa yang good cop, siapa yang bad cop Siapa yang anak-anak pasti akan takutin yang segenin Siapa anak-anak yang akan lebih nyaman untuk cerita gitu Itu kita udah atur dari sebelum kita punya anak gitu Jadi udah ngatur itu Terus kita berdua selalu ingat Waktu kecil kita pengennya dididik seperti apa sih Karena kan kita kecil tuh kayak Ih mama resep banget coba mamaku begini, begini, begini gitu kan Jadi aku sama Mas Sanong Kita mengambil hal-hal yang orang tua kita dulu Ajarin kita, terapin kita Hal baiknya seperti apa Yang nyebelinnya kita tinggalin gitu Jadi kita tetap harus selalu ingat Bagaimana sih kita dulu pengen diperlakukan sama orang tua kita Itu yang kita terapin ke anak-anak Cara ngadepinnya beda-beda pastinya Iya kita punya anak yang umurnya Yang paling besar udah 23 tahun Ada yang 14 tahun Kecil-kecil-kecil sampai 4 tahun gitu kan Ya kita adjust semuanya sih Dan biar gimana pun kita juga soal terima kasih sama anak yang paling besar Karena dia adalah tempat belajar kita Iya Jadi kadang-kadang kalo ngeliat anak kita yang paling besar tuh kayak suka ada guilty gitu Kayak aduh ya ampun ternyata harusnya kita dulu ngegedein dia gak begitu ya Adek-adenya sih udah dapet enaknya karena kita udah dapet belajar banyak Cuman 2 anak yang besar pertama itu kadang-kadang kita ada perasaan banyak bersalah sama mereka Oke 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 Ya tapi kan namanya orang tua terus belajar Ya never ending learner ya Tapi it's okay gak masalah Ya mudah-mudahan maksudnya dengan pembelajaran tersebut ya Anak-anak berikutnya bisa jadi lebih oke Kemudian juga ya pasti namanya saudara mereka pasti bisa saling mengerti dan saling mengasih Aku sama Mas Sanung tuh emang tipe yang mau mengakui kesalahan ke anak-anak Jadi kayak kita misalnya ada guilty sama anak ada salah gitu Kita pasti maaf ya tadi Abi sama Bia bikin kamu sebel ya atau Bia salah ya gitu Jadi emang kita terbiasa untuk begitu Kalo orang tua kita kan dulu paling gak bisa pokoknya orang tua soal benar Nah kalo kita ke anak gak begitu Oke jadi ini menunjukkan ya parents semuanya bahwa memang menjadi orang tua kita juga harus berevolusi ya Berevolusi gak bisa sama terus gitu seperti konfesional seperti dulu Karena zaman berubah Oh iya dan Rasulullah kan bilang didiklah anakmu sesuai dengan zamannya Betul ya kombinasi antara kelembutan dan ketegasan ya kan jadi oke banget Oke selanjutnya kita bahas mengenai puasa kemarin Sebulan kemarin puasanya gimana nih lancar atau enggak anak-anak gimana Kemudian mungkin ada momen-momen seru selama puasa kemarin Ah yang paling seru ya ngajarin anak-anak yang lagi kecil-kecil nih Di awal tuh mereka excited banget buat puasa gitu Ntar tiba-tiba di tengah nangis Jadi yang paling berat itu pergolakan emosi ketika anakku tuh yang Misalnya udah jam 5 atau jam 4 udah gak kuat banget dia masih kelas 1 SD Udah gak kuat banget pengen batal pengen buka gitu kan Dan sebenernya kan kalo di Islam anak lagi belajar gak apa-apa gitu Oke kamu buka gitu cuman kalo udah jam 5 jam 4 kan ya Aduh 2 jam lagi kita kasih semangat gitu kan Kita kasih semangat tapi akhirnya sejam menuju buka tuh dia udah nangis udah gak kuat gitu-gitu Jadi pergolakan batin disitu aja gitu Tapi kadang-kadang kalo akhirnya dia berhasil sampe jam 6 sampe buka sampe maghrib tuh dia happy banget gitu kan Tapi juga ada masa-masanya yang udah gak apa-apa udah kamu buka aja gitu-gitu Jadi ya senangnya karena emang anaknya banyak Ada yang kecil lagi excited belajar puasa Ntar mereka berantem sendiri ledek-ledekan Ih kamu udah buka jam 12 Aku doang berhasil sampe jam ini nanti Yang buka jam 12 karena masih 5 tahun kan merasa gagal gitu kan Nah itu dia sedih dia apa jadi harus nguatin hatinya It's okay kamu masih belajar Tapi dia pengen sama kayak kakaknya Jadi ya ngajarin anak-anak makanya kalo Ramadan Kalo dulu kan aku jilbapan aku tuh kayak artis Ramadan Jadi kalo orang lain 11 bulan tuh full kerja syuting Terus sebulan Ramadan istirahat aku kebalikan ya Kebalikan ya Aku dulu tuh bulan Ramadan udah fullnya luar biasa Ampe kayaknya tidur cuma 2-3 jam Tapi sebelas bulan lain nyantai Tapi semenjak aku punya anak aku mutusin Kayaknya enggak deh Ramadan anak-anak lebih butuh aku Aku pengen mendidik ngajarin nemenin mereka Oke jadi gak ikut stripping atau apa gitu ya Gak ambil kerjaan bahkan Mas Hanung pun mengusahakan setiap waktu sholat di rumah Jadi hampir setiap terawah itu kita selama Mas Hanung Wow Jadi pandemi Mas Hanung mau kerja dimana Misalnya dimana rumah kita kan di Jakarta Selatan Misalnya harus ke Jakarta Utara apa Tapi dia maghrib sampe rumah Dia sholat sampe terawah Dia mastiin semua terawah dia imamin Baru dia kerja lagi Wow Itu senengnya kalo hari biasa gak didapetin Keren keren banget Ya jadi ada Tapi ada jadi ada momen Ada memori ya Untuk puasa Betul banget Keren keren mas Poka sih bisa juga seperti itu Amin Tapi kan kamu juga punya pasien Beda lah Iya Oke Terus kalo lebaran nih Ada gak tradisi khusus Keluarganya Zezkia gitu Pada saat lebaran Tradisinya beda-beda Jadi kan karena Mas Hanung keluarganya masih banyak di Jogja Oh i love lebaran di Jogja Kenapa? Jadi kita sholatit Abis sholatit Keluarga gak banyak Dan Mas Hanung tuh punya kebiasaan Gak terlalu banyak keluarga yang diputerin Jadi jam 9 pagi kita semua udah tidur Jadi abis sholat bangun ke rumah uti Kita makan Terus jam 8 ke masjid depan gang Salaman sama satu RT Satu RT Satu RT dateng semua ke masjid Salam salaman Jam 9 tidur Tidur Jadi baju lebaran gak kepake Udah gak ada apa-apa Hari kedua lebaran juga udah kosong Tapi kalo lebaran di Jakarta Allahu Akbar Tiga hari gak kelar Muter Jadi baju lebarannya harus tiga gitu Kayaknya lebaran tahun lalu Lebaran tahun lalu 2023 Itu udah di Jakarta Jadi lebaran tahun ini 2024 Di Jogja Jadi santai Cuman Anakku liburnya cuma dua hari Jadi sekarang udah balik lagi ke Jakarta Hai mom sudah tau belum Kalo di channel youtube gue sehat Sekarang ada video terapi speech delay Dan juga kelas Montessori Mau ikutan Langsung aja Gabung ke membership gue sehat Oke sekarang kita masuk ke pola asuh ya Oke pasti Ini pola asuh kan challenging juga ya Bagi Saskia yang sibuk Kemudian Mas Hanung juga sibuk pastinya ya Nah Kira-kira Untuk membantu Saskia dan suami Untuk merawat 6 anak ini Ada ga Ada berapa orang gitu Dan siapa gitu Oke Alhamdulillah aku di rumah tuh ada dua mbak yang Rasanya tuh udah kayak adik kakak sih emang aku gitu Kita berantem juga Kita sebel-sebelan Kita baikan Kita kayak adik kakak Mbak aku tuh kebetulan kerjanya yang satu udah Seumur anakku yang kedua 10 tahun 10 tahun oh udah lama ya Betah berarti ya Yang satu udah 8 tahun gitu Jadi Alhamdulillah orang kerja Eh 9 tahun Jadi 10 sama 9 tahun Mereka kerjanya lama gitu Jadi emang aku berusaha sebisa mungkin Waktu awal punya anak Mbak tuh jangan ganti-ganti gitu loh Aku tuh ngedidik mbak Mbak yang kerja sama aku juga Mereka awalnya bukan babysitter Tapi mereka emang pekerja rumah aja Cuman aku didik Yuk mbak kita ngedidik anak bareng-bareng Kenapa aku nyari yang ga babysitter Aku pengen mbakku bisa mendidik anakku sesuai dengan caraku Kalo suster biasanya mereka udah punya pengalaman Aku diajarinnya A, B, C, D Enggak aku punya cara sendiri untuk mendidik anakku Jadi mbakku tuh aku didik Gimana membesarkan anak-anak seperti caraku Dan aku Karena anakku semua ngelihat mbaknya udah ada Dari semenjak mereka lahir Mereka ngelihat tuh bukan sebagai pengasuh Bukan sebagai pelayan Tapi ngelihat juga sebagai orang tua Aku tak keluarga gitu ya Iya jadi mbakku tuh bisa Bisa tegas Bisa galak juga sama anak Bisa mendidik Dan anak-anakku respect sama mbakku Ya seperti sama orang tua Bahkan anakku juga Yang kecil manggil mbakku yang satunya bunda Hmm Terus anakku yang satu juga ini mama Ini biya Ini mamah Ini biya Ini bunda gitu Jadi mereka Jadi konsep parentingnya dari Zezkia Ya yang mbak itu cuma perpanjangan tangan aja gitu Iya Jadi aku gak pengen anakku lahir-lahir mereka punya pelayan Mereka punya pembantu Mereka jadi ngerasa bisa nyuruh A, B, C, D Aku gak mau Karena Rasulullah juga bilang jangan sampai kita melahirkan Dan mendidik anak-anak majikan Jadi jangan anak-anak kita terbiasa dari kecil tuh udah dilayanin Aku gak mau Aku pengen anak-anak aku tuh jadi mandiri Jadi pekerja juga Jadi pejuang juga Jadi ya dari kecil mereka kita didik Bukan kita layanin gitu Kemudian pengalaman merawat 5 bayi bagaimana semuanya? Ada asih atau tidak Harus Jadi gini gak sih gak harus Sebenernya kan sunahnya Rasulullah kan bilang Sunahnya kita kalau bisa menyusui anak 2 tahun gitu Jadi aku pengen memberikan setiap anakku tuh haknya secara utuh Jadi setiap aku mau nambah anak Aku selalu memastikan Dia dapat gak nih 2 tahun asih Jadi 5 tahun Eh 5 anak Itu 5-5 nya dapat asih minimal 2 tahun Kenapa minimal? Karena mostly semua lebih dari 2 tahun Jadi anak yang pertama sama anak kedua jaraknya 3 tahun Jadi dia dapat asih sekitar 2 tahun setengah Terus anak ketiga tuh jaraknya 2 tahun 2 tahun Jadi pas 2 tahun Sebulan kemudian aku melahirkan Jadi semua anakku insya Allah dapat asihnya secara utuh Mereka dapat haknya selama 2 tahun Yang terakhir Karena aku udah Kayaknya gak nambah anak lagi Ini jebelin sih Udah mau 4 tahun dia masih asih Oh gitu Jadi udah pulang sekolah ngantar sekolah tuh dia nyusu Cuman buat aku kayak Aku menikmati momen ini sih Karena Kalo udah gede kan udah masing-masing gitu Momen kapan anak nempel sama kita kan cuma pas asih Jadi yaudahlah mau udah 4 tahun juga masih nyusu Gak apa-apa Tapi luar biasa loh maksudnya 5 anak semuanya full dengan segala kesibukan juga itu luar biasa loh Iya emang Cuman ya karena itu momen yang gak akan keulang sih Pernah gak anak-anak sakit bareng-bareng gitu? Pernah kalo followers aku liat Bahkan yang paling stress Mungkin pernah ada masanya anakku sakitnya Gak bareng tapi tek tok gitu Ya barengnya 2 gitu Bahkan sempet ada yang masuk ICU juga Jadi anak-anakku tuh semuanya turunan alergi dan asma cukup berat Karena Mas Hanung asma berat Papahnya Terus adekku Haikal omnya tuh asma juga gitu Anakku tuh kalo asmanya ku mat saturasi tuh bisa sampe 86 Padahal udah pake oksigen, udah di Nebu gitu kan Gak naik-naik Sampai di 86 Sampai akhirnya masuk ICU gitu Yah itu rasanya anak ini sakit di ICU Kakaknya juga sakit Jadi dirawat 2 sekaligus gitu kan Sempet juga ada masanya selama 3 tahun Anak sakit ganti-gantian Jadi kosong gak sakitnya cuma seminggu Sampai netizen juga ngomong anaknya sakit mulu Coba lihat dirinya apa yang salah kurang sedekah kurang apa Kayak hey please gitu kan Kayak ibu lagi ngurusin Anak itu kan stressfull gitu kan Cuman orang komentarnya juga gak enak gitu Cuman yaudah aku Akhirnya mempelajari Anak itu yang lebih rentan sakit biasanya dibawah 7 tahun Dibawah 7 tahun, dibawah 5 tahun emang sering banget sakit Tapi mulai di atas 6-7 tuh anak-anak lebih kuat Gak tahan tubuh lebih kuat ya Ya yang asmanya juga lebih kuat Gak sering kumat gitu Jadi udah mengalami fase anak sakit mulu Udah banget Udah keseluruh dokter di ini Dan sekarang pun aku masih anakku treatment asma Sebulan sekali ada 3 anak yang aku harus balik ke dokter setiap bulan Dan itu juga gak murah bayarnya Ada obat yang harus aku kasih tiap pagi malem Itu juga ada 3 anak gak boleh putus tiap harinya Gitu lah Oke semangat Banyak lah Oh semangat dong Karena aku tau masa-masa ini juga gak lama kok Nanti ada masanya yang lebih bahagia Iya anak-anaknya udah lebih kuat Kalau misalkan kita membayangkan banyak anak Nanti di hari tua mungkin ya Mungkin akan lebih rame Gak nunggu tua sih dari sekarang udah rame dan udah happy sih Kalau aku Alhamdulillah Suka beda pendapat gak nih dengan Mas Hanung Oh Mas Hanung Dalam hal parenting Oh suka banget Suka banget Cuman gini Pertama biasanya aku bicarain sama Mas Hanung Kalau kita udah mulai beda pendapat Beda cara mendidik dan ngurus anak Karena kita Aku coba debatin dulu Kalau akhirnya gak ketemu Kadang-kadang ya karena sebagai suami aku tetep ikutin Gitu kan tetep ikutin Tapi curangnya kadang-kadang aku bisikin anak-anak Jadi misalnya Mas Hanung Aku pengennya A gitu kan Buat aku kayak Aduh sebenernya gak begitu Gitu kan tapi ke Mas Hanung Ya udah oke aku ikutin Tapi ntar anaknya aku ajak bicara Sini kenapa Abi ngizinin kamu begini-begini Tapi jujur aku gak Aku gak setuju Aku gak suka Ya terserah kamu Kalau kamu ngerasa kamu nyaman dengan yang Abi izinkan Silahkan Tapi kalau kamu ngerasa nyamannya cocok sama aku gitu kan Ya ikutin aku Kalau aku pengennya gini Jadi pada akhirnya anak-anakku memilih Dan ya karena Biasanya kan ibu lebih deket sama anak-anak Akhirnya mereka tetep menurut sama aku gitu Tapi di depan Mas Hanung kayak Udah ikutin ya ikutin dulu gitu Tapi ntar kadang-kadang akhirnya juga aku cerita Anak-anak sebenernya pernah ngikutin dia tuh aku ngasih tau ya Nah sekarang kalau misalnya bicara suami sendiri pasti kan sibuk gitu ya kan Tapi untuk quality time berdua nih Sama Mbak Zaskia gitu atau komunikasi berdua Itu gimana sih tips-tipsnya Quality time kita berdua suka banget nonton Jadi nonton itu waktu kita banget Biasanya sebelum tidur juga Anak-anak kan aku udah tidurin jam 8 Eh jam 9 Aku tuh gak kuat tidur malem Kadang-kadang jam 11 juga udah ngantuk Jadi biasanya ngobrol-ngobrol sama Mas Hanung Kalau dia ada di rumah ya jam 9 sampai jam 11 Biasanya jam 11 dia baru main atau baru lanjut kerja lagi gitu kan Terus semenjak anakku sekarang udah mulai gede Kita lebih banyak quality time Karena kayak Mas Hanung nih banyak kerjaan ke luar negeri Atau gak ada syuting ke luar negeri Biasanya kan gak bawa anak-anak Nah karena anakku udah pada mulai bisa ditinggal Akhirnya aku ngikut dia Kalau dulu tuh aku milih kayak Enggak aku mau di sini aja Karena kalau harus ngikut dia ke luar negeri Bawa anak, bawa bayi repot gitu Nah kalau sekarang aku udah bisa ngikutin dia Oke jadi tetep ada waktu-waktu bersama lah ya Betul udah bisa ninggal anak Terus sekarang ternyata Mbak Siskia juga punya brand fashion ya Iya jadi semenjak punya anak Nah gimana tuh Aku udah mutusin kayaknya syuting agak susah Karena kalau syuting tuh urusannya minimal sampai 40 sampai 100 orang sama kru gitu kan Jadi banyak gitu Kalau tiba-tiba anak sakit suami gak ngijinin syuting Repot ya aku rugin banyak Jadi aku harus punya bisnis sendiri Nah Alhamdulillah jadi dari 10 tahun lalu Aku ngebangun bisnis Bisnis fashion Sekarang aku ada 5 brand beda Ada 5 perusahaan Aku punya restoran juga Terus aku ada Itu brand fashionnya terkait pakaian muslimah Pakaian muslim ini salah satu yang aku pake juga gitu Jadi ada beda-beda ada baju casual Ada baju yang kayak aku pake Ada kayak baju syari gitu kan Terus aku di Jogja juga ada restoran Jadi ya sambil ngurus anak ngurusin bisnis juga sih Itu gimana suka capek sendiri Wow Kadang-kadang kayak Kok bisa ya ngejalanin ini dalam waktu 24 jam gitu Seminggu 7 hari Rasanya waktunya gak cukup Tapi Alhamdulillah semua bisa berjalan dengan baik Ya udah Allah aja kadang Gimana ngejalanin semua ini Kayaknya gak mungkin kalo liat dari waktu Tapi semua berjalan dengan baik Ya itu pentingnya kita punya partner bisnis yang tepat gitu Punya partner di rumah mbak buat ngurusin anak yang tepat Sehingga kita bisa mempercayakan banyak hal-hal penting ke mereka Oke Tapi Mas Hanungnya mendukung untuk bisnis ini Dia mendukung Dia malah gak ngedukung kalo aku syuting Oh gitu Aku pikir nikah sama sutradara kayak Aku akan menjadi artis film Filmku akan banyak banget Tapi pas nikah kayak Aku syuting ya Mau ngapain syuting Mau cari apa Mau cari terkenal Mau cari film Mau cari apa Oh gak bisa Ternyata udah bisnis aja Dia lebih happy aku bisnis Alhamdulillah Tapi dengan begitu mungkin Lebih banyak variasi dalam komunikasi mungkin ya Bener Biar gak terlalu satu dunia juga kali sama dia Oke sobat sehat semuanya Sekarang kita masuk ke segmen party Party ini adalah pertanyaan titipan Jadi sebelum sesi ini kita udah nanya dulu nih ke sobat sehat semuanya Ya Ada pertanyaan-pertanyaan yang mau dititipin ke Zaskia Oke ini udah ada beberapa pertanyaan ya Yang pertama mengenai nama-nama anak Nah katanya nama-nama anaknya unik-unik inspirasi dari mana Mungkin bisa dikasih tau dulu nama anaknya Nama anaknya Karena Sibil lah Dipanggilnya Sibil Kenapa dipanggil Sibil Dulu aku kuliah psikologi Semua orang Kita suruh baca buku tentang Sibil Orang yang punya kepribadian Split personality sampai tiga puluhan Gitu Terus semua orang takut dengan nama Sibil Karena ini orang Case nya rare banget Dengan personality yang banyak Dan trouble nya banyak banget lah gitu Sedangkan kalau aku baca bukunya Sibil ini ternyata nama yang dipakai Buat menyamarkan nama asli si orang tersebut gitu Tapi karena image Sibil ini adalah orang yang kepribadian ganda itu Di anak psikologi Jadi kayak Kok lo ngasih nama anak Sibil sih gitu kan Nah aku seneng aja Karena Sibil tuh artinya baik banget Pemberi kabar gembira Nabi gitu loh Artinya tuh Nabi pemberi kabar gembira Jadi ya bagus kenapa engga Aku pengen merubah image yang nama Sibil serem itu Sama kayak angka 13 Iya 13 Orang artinya ternyata bagus kok Kalau belajar lebih dalam Ternyata Sibil itu nama samarannya yang dipakai gitu Terus ada Kalamadali Jadi aku sama Sandung pengen punya nama anak tuh yang gak terlalu susah Jangan sampe dispelling kayak nama-nama bule gitu Kayak ini ketika kita sebut namanya misalnya Kala Tulisannya gimana gitu Jadi orang salah nulis Jadi emang kita nyari nama anak-anak tuh yang simple Kalamadali Baikaba Bajkama Brekata Jadi itu karena udah biar satu sebutan aja Cowok-cowok BK 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 gitu Gitu aja sih Oh gitu Itu dari Sansekerta semua namanya Simple aja kayaknya Dan Kalau aku cari di Google Belom ada yang namanya Baikaba Bajkama Brekata Kalamadali Kalau aku cari gak ada sih Jadi unik ya sendiri Unik aja Kemudian yang lagi viral juga nih Apa tuh Katanya dulu biaya nikahnya Cuma 7,5 juta Oh iya dong Makanya aku gak Gak abis pikir orang mau nikah keluar duit banyak Itu kayak Nah akhir-akhir kan mulai lagi ya Banyak yang viral gitu ya Udah balik kesana ya Kayak orang pengen nikah yaudah gitu Memang tujuannya untuk Mensucikan hubungan gitu kan Betul Karena orang Indonesia tuh kasian loh Buat aku Budaya kita membuat pernikahan itu menjadi sulit dan jadi mahal Jadi tertunda gitu ya Tertunda karena Dan menyulitkan gitu loh Jadi gini loh Budaya dan syariat Ketika disatukan itu kan Syariat itu sebenernya simple banget Kadang-kadang budaya itu membuatnya jadi sulit gitu Sedangkan yang kita butuhkan syariatnya ini Yang penting sah aja Ngikutin apa yang Rasulullah lakukan gitu loh Bahkan Saidina Ali ketika menikah juga kan gak ada apa-apa Dikasih baju perangnya Rasulullah buat mahar gitu kan Jadi sebenernya simple Kenapa Dan banyak orang Indonesia ketika nikah Akhirnya terbebani jadi hutang Terus Padahal nikah itu adalah Memulai hidup baru dari nol sama seseorang gitu kan Harusnya kan kita punya modal banyak Ini malah minus ya Iya Modalnya malah abis buat acara satu malam yang Aku ngalamin banget ya Aku nikah dengan 7,5 juta itu Siapa aja yang datang aku lupa Sangking banyaknya datang pada salaman Akhirnya lupa Ngasih orang makan juga Aku gak tau orang ini makan apa enggak dan blablabla gitu Jadi buat aku Aku pengen mengembalikan aja Pengen merubahkan Karena kan kalo yang nikah public figure orang banyak yang ngeliat Orang banyak Oh sih itu nikah Nikahnya kayak apa Jadi standar gitu kan Nah aku pengen bisa nyontohin orang lain bahwa Nikah dengan 7,5 juta cukup 7,5 juta tuh apa sih Bayar penghulu Penghulu datang kan kita harus bayar transportnya Terus bayar kebersihan masjid 1,5 juta Terus sama Aku ada catering nyiapin makanan di box Jadi kalo ada yang mau pulang ke laporan Ya itu ada nasi box lah Yang pada akhirnya gak ada yang ngambil juga gitu Ya ngambilnya dikit Akhirnya aku bagiin buat orang di jalan gitu Ya menikah di masjid Ya dengan penghulu aja udah cukup itu Jadi karena aku sadar Aku memasang public figure Dilihat orang banyak Aku pengen mencontohkan Menikah itu Simple kok sebenernya Kalo sesuai syariat aja Tapi gak ada yang salah menikah sesuai dengan Mengikuti budaya juga gak salah Asalkan Asal mampu Ini aku buat ke orang-orang yang sebenernya gak mampu Akhirnya jadi Maksain Maksain diri gitu Kasian Setuju, setuju, setuju ya Demi gengsi Tapi ternyata Atau kan demi keingiran orang tua gitu Maunya ngundang temen-temen yang banyak Ya boleh tapi uang mama papa Jangan uang kita gitu Sekarang kita masuk ke segmen silat Nah disini Yang aku bisa nanya Ini aku tunggu di podcast kali ini Karena banyak sekali Dengan punya anak banyak Pasti banyak banget pertanyaan aku juga Salah satu ya tadi Kenapa ketika di Indonesia Terus anakku makan coklat Permen Ya mecin lah Apa segala macem Mereka gampang banget sakit Ketika aku bawa mereka ke luar negeri Daya tahan tubuhnya tuh kayaknya lebih bagus gitu dok Itu dari pengaruh apa sih kira-kira Oke jadi kalo misalnya kita bicara penyakit alergi Saya selalu mengibaratkannya seperti kunci dan gembok Nah jadi kalo misalnya orang tuanya itu ada bakat alergi Memang anaknya itu akan memiliki bakat alergi juga Jadi kalo misalnya Mas Anung nih ada bakat asma atau alergi Itu 20-40% dari setiap anak itu ada kemungkinan untuk alergi Nah jadi genetiknya ada nih Ini kalo misalnya kita abatkan sebagai gemboknya Nah tapi gembok itu kalo gak dibuka sama kunci dia gak akan terbuka gitu ya Nah kuncinya itu apa? Kuncinya itu adalah pencetus-pencetus alergi tersebut gitu Bisa dari udara misalnya ya Bisa dari infeksi Bisa dari polutan Bisa dari iritan Bisa dari alergen Itu kunci-kuncinya gitu Untuk ngebuka biar terjadi alergi Nah jadi kalo pada anak-anak alergi ini Karena memang tubuhnya itu udah memiliki bakat Ya kalo misalnya kena katakanlah di Jakarta dengan kualitas udaranya Misalnya gitu Nah itu akan terjadi peradangan-peradangan terus sebenernya di seluruh nafasnya Nah by the time misalnya ada pencetus lain tambahan Misalnya makan coklat gitu ya Kalo memang dia alergi itu gitu ya Atau mungkin ada infeksi batu pilek gitu ya Nah itu jadi cepet dia tercetus untuk si gejala asmanya Atau manifestasi alergi yang lain gitu Tapi kalo misalnya katakanlah Kuncinya itu Oke dia udah bakat ada genetik Tapi misalnya peradangan di seluruh nafasnya oke Karena udaranya bagus misalnya gitu ya Maka dia susceptible untuk alerginya itu Akan lebih rendah gitu Jadi lebih gak gampang untuk terjadi gejala alergi tersebut gitu Polusi ya berarti ya Ya polusi udaranya dari polutan Kualitas udaranya juga Infeksinya juga gitu Apakah banyak orang-orang yang sakit gitu ya Kerumunan dan lain gitu Itu juga berpengaruh gitu ya Jadi itu semua berpengaruh sebenernya Terhadap makanan ini juga Misalnya kebersihan makanan dan lain gitu Jadi banyak hal sebenernya Jadi kalo alergi itu dia multifaktorial tadi Kunci-kunci yang bisa membuka gembok tersebut gitu Maka mungkin kalo misalnya seperti ini ya Berarti kita harus coba perbaiki lagi udara di rumah gitu Nah mungkin kalo misalnya anak kita udah ada alergi bisa dicek alergi Jadi kita bisa spesifik tau kan Alerginya apa gitu Udara di rumah dibersihkan Kemudian debu-debu gorden-gorden Boneka-boneka yang menyimpan debu Itu semua juga kita Air purifier gitu ya Cuman hal yang gak bisa kita kontrol ketika keluar rumah gitu Iya ke sekolah ketemu temen Ketemu apa betul Tapi bener bahwa nanti seiring dengan pertambahan usianya Sebagian besar anak-anak alergi itu Gejalanya itu akan semakin berkurang gitu Bahkan bisa sampai hilang sama sekali gitu Oh jadi misalnya yang sekarang dicek alergi coklat gitu Bisa hilang itu nanti alergi Bisa toleran sendiri Dalam jangka waktu yang lama Biasanya setelah dia masuk usia remaja gitu ya Itu frekuensinya akan berkurang Jadi kalo misalnya pada anak-anak itu sering banyak yang mengalami alergi Prevalensi atau frekuensi setelah dia menjadi toddler atau remaja Dan semakin besar dewasa itu semakin kecil Tapi ada sebagian yang tetap menetap ada juga gitu Tapi kalo misalnya secara angka Itu lebih banyak yang akhirnya menjadi toleran sendiri gitu Semoga ya Semoga Terus kalo batuk itu dok Batuk itu Ini aku sama Mas Hanung selalu debat Jadi aku selalu merasa anak-anak itu batuk setiap Abis makan coklat misalnya gitu Tapi buat Mas Hanung enggak Batuk itu virus Batuk itu sebenernya dari mana? Enggak, belum tentu Jadi batuk itu kan banyak penyebabnya ya Bisa jadi virus, bisa jadi bakteri, bisa polutan, bisa alergen Jadi kalo misalnya pada anak-anak yang alergi kadang-kadang tanpa perlu adanya infeksi Dia bisa muncul batuk tersebut Karena pada anak-anak alergi ini kan dia ada hiperreaktif broncus Biasanya namanya ya Jadi lebih gampang untuk berdahak Kemudian ada proses peradangan disitu gitu Makanya tujuan kita adalah biar membuat si Gak ada kunci-kunci yang bisa membuka gembok tersebut Gitu sih intinya Ini aku boleh berapa nanya nih? Terus satu lagi mungkin ya Oh satu lagi? Oke boleh Satu lagi Sebagai ibu yang anaknya sering banget sakit dan bla 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 gitu kan Seberapa penting vitamin? Karena gini, mamahku tuh suka banget minum vitamin Jadi kita tuh, aku dari kecil tuh gede ya tuh Wah tiap hari kasih vitamin gitu kan banyak banget Tapi aku ngeliat bahwa biar gimana pun vitamin kok rasanya Kayaknya aku lah cari yang natural-natural aja langsung dari makanan, dari apa gitu Tapi seberapa penting sih vitamin? Karena aku juga ada perasaan guilty Karena aku gak ngasih vitamin ke anak Terutama D3 Ya D3 juga kata mamahku Oke kalo gak mau ngasih vitamin buat anaknya Sengaja kasih D3 Semua orang Indonesia kurang D3 Apa segala macem Nah bagaimana mengatasi soal vitamin ini sih dok? Oke jadi pada prinsipnya sebenarnya vitamin ini Dia itu kan suplemen ya Utamanya tetep dari nutrisi Dari makanan yang dikonsumsi oleh anak Jadi sebenarnya kalo makanan itu bervariasi Makan anak itu cukup gitu ya Kemudian kita bisa memberikan makanan yang bergizi untuk anak kita Belum tentu kita perlu memberikan suplemen ya Tapi di Indonesia itu yang banyak Apa sih kekurangannya Satu zat besi, dua vitamin A Itu yang banyak Makanya program pemerintah itu Kita ngasih nih zat besi sama vitamin A ya Per enam bulan untuk anak-anak ya Tapi bukan sesuatu yang wajib Artinya apa? Artinya berbeda-beda tentunya Misalnya antar satu keluarga dengan keluarga lain gitu Mungkin pada kondisi yang kurang bisa Untuk memberikan nutrisi yang bervariasi Dan dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang baik Mungkin perlu kita berikan tambahan suplementasi Tapi tentunya sesuai dengan dosis anak tidak berlebihan gitu ya Nah tapi mungkin juga pada kondisi misalnya anaknya Katakanlah ada picky eater gitu Makanya itu-itu aja Itu kan pasti kemungkinan besar Dia nggak akan terpenuhi dengan cukup Karena kan masing-masing jenis makanan itu Makanan A plusnya di vitamin A Makanan B plusnya di vitamin B misalnya gitu kan Dengan bervariasi kan terpenuhi semuanya Tapi kalau anaknya mungkin picky eater Itu-itu aja makanannya Ada risiko dia defisiensi mikronutrien Boleh kita tambahkan Anak-anak dengan gizi kurang, gizi buruk Itu memang ada evidence-nya untuk kita tambahkan gitu ya Nah jadi by indication Kalau anak kita status gizinya oke Nggak ada picky eater Makan minumnya oke Kita bisa menyediakan makanan yang bergizi dan menutrisi Maka nggak perlu tambahan Tapi kalau nggak perlu tambahan Terutama tadi vitamin A sama zat besi Seberapa sering kita harus cek Besarnya vitamin D sama zat besi di tubuh anak-anak? Nah saya dulu ke vitamin D Vitamin D memang ternyata banyak anak-anak Indonesia yang kekurangan Kadar vitamin D mungkin secara genetik juga berpengaruh Kalau kita cek genetik kita lebih tendensinya untuk kekurangan gitu ya Nah tapi kita perlu tahu juga Bahwa vitamin D ini sumbernya dari sinar matahari Yang mengubah pro vitamin D menjadi vitamin D di kulit Sama dari makanan ya Terutama kayak seafood Atau produk-produk susu, jamur gitu Itu banyak mengandung vitamin D Jadi kalau misalnya kita bisa memastikan Anak kita itu tetap ada paparan sinar matahari 15-30 menit per hari Kita berikan makanan-makanan yang mengandung zat vitamin D yang tinggi Maka nggak perlu juga secara rutin kita berikan gitu Tapi kalau misalnya Katakanlah memang dia indoor terus Dan jarang makanan-makanan tadi dari produk, seafood dan lain Mungkin perlu kita berikan tambahan gitu ya Vitamin D ini Lagi-lagi sebenarnya tergantung pada kondisi masing-masing Kalau saya sebagai dokter sebagai anak nih gitu Ketika saya berpraktek misalnya Melihat kondisi orang tuanya dan lain status ekonomi dan lain gitu Saya belum tentu merekomendasikan vitamin secara rutin gitu Tapi mungkin beda case nya mungkin ketika Misalnya ya pada saat saya bertugas di daerah mana gitu Misalnya ya memang kurang gitu ya Untuk makanan-makanan mengandung zat besinya kurang gitu Disitu mungkin saya akan merekomendasikan secara rutin disana gitu Jadi tetap sesuai kebutuhan ya? Iya betul, gitu sih yang bisa saya jawab Oke jelas, terima kasih kalau disuruh nanya lagi banyak nggak selesai Nanti sesi konsul aja ya langsung ya Aku paling seneng ketemu dokter nggak tau ya Namanya ibu-ibu ketemu dokter anak tuh rasanya kayak Oh udah banyak banget ya Kadang nih, kalau ibu-ibu muda terutama ya Dateng itu kontrol udah bawa list gitu loh Betul, aku juga di handphone Karena kalau nggak gitu lupa Lupa bener gitu Kayaknya seneng banget, terima kasih Seru banget ya omongan kita hari ini Ngobrol kita udah lama banget juga Pasti banyak juga sobat sehat semuanya Geng sehat yang udah kangen nih Sama Zaskia karena udah lama Nggak tampil gitu Udah lama ngurus anak Ternyata ngurus anak ya Sekarang beralih dan juga sebagai business woman Iya tentunya Oke mudah-mudahan lancar Menjadi orang tua Menjadi istri Menjadi business woman-nya juga gitu Dan menjadi anggota dari keluarga besarnya Yang tentunya seru banget gitu ya Semoga obrolan kita juga bermanfaat Buat Maman dan semuanya Bisa menjadi inspirasi Bahwa ternyata bisa loh Memiliki banyak anak Tetap anaknya diberikan asli eksklusif semuanya Anaknya terjaga Terkontrol semuanya Masih bisa liburan bareng Satu keluarga bersama anak yang keluar negeri Dan masih bisa menjadi business woman Luar biasa Jadi inspirasi membuat kita Nggak jadi banyak nggak ngeluh gitu ya Karena sekarang banyak juga yang kayak Wah baru punya anak satu mungkin udah ribet gitu ya Eh ngurus anak satu atau ngurus anak lima Emang lebih repot ngurus anak satu Kenapa tuh? Ya kalo anak satu kayak masih Aduh jangan, jangan gini-gini nangis samperin Anak lima sekarang kalo nangis aku udah nggak nyamperin Aku udah tau tangisannya Tangisan harus disamperin apa nggak Makin santai kalo makin banyak anak Karena pengalaman ya Pengalaman Bulu yang paling penting tentunya Oke terima kasih banyak sekali lagi Semoga bermanfaat Semoga lebarannya bisa bersiap dengan lancar Dan khidmat bersama keluarga semuanya Oke sampai jumpa di Ngoprek berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye